Intro Dengan membawa bendera Palestina dan Indonesia Mereka mendukung perdamaian dan kebebasan warga Palestina Pengurus remaja Masjid Babul Huda, Gelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pindra, Sulawesi Selatan Menggelar pawai obor keliling kampung untuk merayakan hari kemenangan Setelah sebulan lemahnya melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan 1442 Hijriah Kegiatan pawai obor keliling kampung menggunakan kendaraan roda 4 Bersama para pengurus remaja Masjid Babul Huda, Gelurahan Benteng Juga diikuti oleh para warga masyarakat di lingkungan Benteng Galung, Gelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pindra Wigra Anugerah Wahari Ketua Remaja Masjid Babul Huda, Gelurahan Benteng Melaksanakan kegiatan ini untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Dan juga sebagai bentuk sinergitas dan kebersamaan serta menjalin rasa persaudaraan Para warga masyarakat lingkungan Benteng Galung, Gelurahan Benteng bersama para pengurus remaja Masjid Babul Huda, Gelurahan Benteng Kegiatan pawai obor malam Idul Fitri 1442 Hijriah Mendapat apresiasi dari kepala lingkungan Benteng Galung dan juga seluruh tokoh masyarakat Tokoh agama, tokoh pemuda dan para tokoh perempuan di lingkungan Benteng Galung, Gelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Pindraan, Sulawesi Selatan Itu pawai obor sama takbiran keliling, keliling kampung Ini kenapa dilakukan di kampung Benteng? Karena selama ini ada berita tidak boleh dilarang keluar ke kota Jadi kita pawai takbiran di dalam kampung saja Berarti ini ikut aturan pemerintah ya untuk menanggulai COVID-19 Ini yang ikut siapa-siapa yang terlibat dalamnya? Di masyarakat sama terutama remaja masjid Babul Huda Benteng Galung Jadi harapannya kegiatan ini apa? Oke 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 Untuk menjalin sinergi kegiatan dengan masyarakat Dari Kelurahan Benteng, Kabupaten Pindraan, Dayan Taujeng mengabarkan Kami dari Rakyat Kecis, Kabupaten Pindraan Mengucapkan Selamat datang dari kegiatan ini Semoga berharap kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih